Tunggu sebentar. Halo. Halo. Halo, kakak. Ada apa, Ayan? Katakan. Kakak nikat mencoba untuk bunuh diri. Apa? Dokter, aku Ghafur Siddiq. Tolong segera datang ke rumah. Ya Allah, apa Ayan sudah mengatakan pada Tuhan, kan? Ya Allah, apa Ayan sudah mengatakan pada Tuhan. Tuhan Rasid, ini adalah keluargamu, jadi aku tidak laporkan pada polisi. Ini adalah upaya bunuh diri. Mencoba untuk bunuh diri adalah kejahatan. Pastikan dia tidak mengulanginya lagi. Terima kasih, dokter. Mari, dokter. Silakan. Aku membatalkan pernikahan, Farhan, dan nikah. Sudah diputuskan. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melakukannya? Nikat, bahkan kau tidak berpikir bahwa orangtuamu sangat menghawatirkanmu, sayang. Tapi kau malah memahayakan dirimu sendiri. Aku sudah memikirkan keadaan ayah dan ibu. Itu sebabnya aku melakukan ini. Ayah dan ibu harus menanggung penghinaan karena aku, kan? Jadi aku putuskan. Apa yang kau pikirkan? Apa kau berpikir? Semuanya akan baik-baik saja jika kau bunuh diri? Tidak, sayang. Kau adalah putriku. Kau tidak boleh menjadi seorang pengejut seperti itu. Kau akan hidup lama, Nikat. Kau akan menghadapi peluang dalam hidupmu. Ayah. Ayah, aku tidak mau menghadapinya sendiri. Bagaimana aku akan menghadapinya, ayah? Tidak, sayang. Kalau memang ini takdir dalam hidupku, aku akan menerimanya. Nikat, sayang. Jangan bilang seperti itu. Kita ini, nak, bisa mengubah nasib kita kalau kita mau, sayang. Jadi jangan menyerah begitu saja. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak, ibu. Semua ini tidak akan baik-baik saja. Kita tidak akan mudah untuk mengubah nasib kita sendiri. Tidak akan seperti itu, ibu. Aku tidak mau dengar ada yang marah pada Ayan. Tidak boleh ada yang marah pada Ayan. Awas kalau kalian ada yang memarahi kakak. Nikat. Aku tidak ingin kalian marah pada Ayan. Nikat, tenanglah, sayang. Kakakku itu tidak bersalah, ayah. Tidak, kami tidak akan menyalahkan Ayan untuk masalah ini. Kau harus tenang, nikat. Kami tidak menyalahkan dia, nak. Tidak. Beberapa orang ditakdirkan untuk menang, ayah. Dan ada orang yang ditakdirkan untuk bisa mengalami. Tidak, sayang, tidak. Jadi sekarang kau harus tenang, ya. Ibu, aku ditakdirkan untuk mengalami hal seperti ini, ibu. Tidak, sayang. Jangan katakan itu. Aku harus kalah, ibu. Rasit. Tidak, sayang. Tolong tinggalkan aku, ayah. Tenanglah, sayang. Aku akan mengubah takdir kita, Nikat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari kami. Aku akan memastikan kalau kau akan menikah dengan Farhan. Tadi Ayan bilang apa, Tuhan, kan? Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Dia tadi hanya menangis. Dia mengatakan kalimat yang tidak lengkap. Nikat mencoba untuk bunuh diri hanya itu. Dan dia menyalahkan dirinya untuk hal itu. Bagaimana mungkin dia harus bertanggung jawab? Dia mengatakan bahwa dia melakukan beberapa kesalahan besar. Tuhan, kan aku tahu. Apa yang Ayan bicarakan padamu? Kedahit. Aku tidak mengerti scan. Kedahit. Terima kasih.